Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mendorong pemerintah daerah untuk membangun tempat pengolahan sampah akhir atau TPSA secara mandiri. Hal itu dilakukan agar tidak bergantung pada daerah lain. Pemerintah diminta untuk membangun tempat pembuangan sampah akhir di Kabupaten Serang, baik dilakukan secara zonasi atau regional, sehingga penanganan sampah bisa maksimal dan tidak ada hambatan terkait pembuangan sampah akhir. Pihaknya pun menyoroti masih banyak lokasi atau tempat pembuangan sampah liar, serta penumpukan sampah di beberapa ruas jalan, yang dinilai sangat mengganggu. Selain itu, dukungan anggaran untuk pengelolaan sampah masih minim. Pihaknya menyampaikan bahwa pemerintah harus mandiri dalam pengelolaan sampah. Memiliki tempat pengolahan akhir sampah secara mandiri itu penting, sehingga Kabupaten Serang tidak bergantung ke TPA yang ada di daerah lain. Ibu Bupati kepada pemerintah daerah terkait dengan pengadaan TPA ini. Mangga, misalnya mau perwilayah, misalnya perdapi lah, kalau misalnya ini tidak ada masalah. Atau misalnya mau sekalian, seperti halnya Cilowong, ya juga saya kira tidak masalah. Yang penting ada. Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Serang masih membuang sampah ke dua daerah, yakni TPA Cilowong, Kota Serang, dan TPA Bagendung, Cilegon. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.